Musik Dalam rangka mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi termaju di Indonesia, pemerintah provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Kesepakatan kerjasama dilakukan saat kuliah umum bersama Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, yang mengangkat tema Pembangunan Berkeadilan dan Berdaya Saing di Auditorium UNS, Jumat 17 November 2017. Kedatangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo disambut oleh Rektor, Dekan, dan Dosen, serta alumni dari Universitas 11 Maret. Musik Tiba di kampus Universitas 11 Maret, Gubernur beserta Rektor dan rombongan Universitas 11 Maret melakukan penanaman pohon di halaman kampus Universitas 11 Maret atau yang sering disebut UNS. Musik Setelah penanaman pohon, Gubernur Jawa Timur beserta rombongan menuju gedung dokter prakosa kantor pusat UNS. Gedung yang digunakan untuk kuliah umum. Tiba di depan gedung, Gubernur beserta rombongan melakukan sesi foto bersama. Musik Sedangkan para peserta yang mengikuti acara kuliah umum ini, terlebih dahulu mengisi daftar hadir yang telah dipersiapkan panitia. Dan para peserta yang telah mengisi daftar isi sembari menunggu yang lain, para peserta dihibur oleh penampilan band lokal. Tak maukalah, peserta kuliah umum pun menyumbangkan suara merdunya. Selang beberapa saat Gubernur Jawa Timur memasuki ruang gedung, hal ini menandakan acara kuliah umum segera dimulai. Acara kuliah umum dibuka dengan diawali menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Setelah itu acara dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas 11 Maret, Dr. Nafik Karsidi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 perlaksanaan dan insyaallah akan terjadi melancar tak ada halangan satu apapun Maturut kepada Bapak Gubernur kali lagi kita berikan aplaus untuk ucapan terima kasih kita perjadakan bersyukur dan beratolda yang merkuasa kita bersama insyaallah dalam keadaan zatuh alafiat, anda akan mendengarkan uliah umum yang berbeda dan pembangunan yang berkeadilan dan berdaya saing. Untuk itu, sebelumnya, kami ucapkan selamat datang, subhanahu di UNS, butuh Bapak Bibelnya dan seluruh panggungan yang kami hormati dan kami bandarikan. Atas nama seluruh tibita sakit bening-beningan UNS, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Gubernur pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehadiran Bapak Gubernur di UNS ini sekaligus akan kita sedikan penghormatan kami atas prestasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sangat gemilat dan mengaguhkan. Kita tahu di bawah pemerintahan Bapak Gubernur yang kita kenal sebagai Pak D. Karwo begitu. Beliau sangat senang dipanggilnya sebagai Pak D. karena akan punya banyak keponakan-keponakan. Selama dua kali periode jatatan Bidil sejak tahun 2009 sudah banyak prestasi kebilan yang dilahir oleh Bidil. Dan ini pantas jadi lesson learned bagi kita semua dan khususnya mahasiswa dan kampus untuk mengangkat prestasi beliau ini sebagai satu pelajaran yang menarik untuk bisa dipakai di tempat lain bangsa Indonesia yang membutuhkan ini semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas kehadiran Bapak pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jawa Tengah khususnya UNS sudah berdekatan secara fisik. Tadi sudah berdekatan secara psikologis dan fisik. Secara fisik tadi sudah ditanam oleh Pak Gubernur, satu tanaman. Usai sambutan dari Rektor UNS, acara dilanjutkan dengan penanda tanganan kerjasama antara Pemerintah Jawa Timur dengan Universitas 11 Maret. Yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dan Rektor Universitas 11 Maret. Pemberian bantuan dana riset, pemberian alat pengelolaan pupuk secara simbolis serta pemberian cenderamata. Terima kasih telah menonton! Kesepakatan kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan UNS berisikan kesepakatan melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!